Intro Seiring dengan berjalannya waktu, kini polisi wanita terus bertumbuh dan mengambil peran sebagai aktor utama. Mengisi semua dimensi dan spektrum tugas polisi, mulai dari ranah preventif hingga domain represif. Kehadiran dan eksistensi polisi wanita memberikan sekaligus memperkuat impresi citra pemulisian demokratis dan humanis yang mengedepankan profesionalitas dan modernitas. Di usianya genap 70 tahun, Polisi Wanita Republik Indonesia mengusung tema Poluan Promoter Siap Sukseskan Agenda Kamtip Mas 2018 dan 2019 yang merupakan ikrar segenap insan polisi wanita untuk terus menjadi profesional, modern dan terpercaya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran sebagai anggota Polri. Pada acara hut Poluan kali ini, yang menjadi inspektur upacara adalah seorang polisi wanita yang memiliki pangkat bintang 1 di kepolisian yaitu Brigadir Jenderal Sri Haryani yang menjabat sebagai wakap polda, Kalimantan Barat. Semoga kedepan polisi wanita dapat terus berkarya. Selain para Poluan, hadir juga Ibu Negara Republik Indonesia Iriana Joko Widodo, beserta Ibu Wakil Presiden Mufidah Kala, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Stuti, Menteri Kesehatan Nila Muluk, dan Ibu Asuh Poluan Republik Indonesia Tritito Karnavian. Terlihat sebanyak 2.000 personil polisi wanita berbaris rapih di lapangan Silang Monas, Jakarta untuk mengikuti jalannya upacara hut Poluan yang ke-70. Saya tidak mempunyai kewenangan dalam hal itu, tapi saya adalah mungkin salah satu motivator bagi Poluan untuk selalu mengembangkan dirinya, sehingga dengan segala prestasi dan kemampuan dirinya mereka mempunyai kekuatan di institusi Polri, supaya mereka mendapatkan kesempatan juga mendapatkan jumlah yang lebih banyak lagi untuk menjadi anggota Polri. Selain pembacaan amanat dari Kapolri yang dibacakan oleh Brig Jentol Srihandayani, upacara juga dimeriahkan dengan penampilan peragaan kolosal yang mempertunjukkan kemahiran para polisi wanita dalam mengendarai motor besar, bela diri tangan kosong, kolones senapan, dan marching band. Acara kemudian diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada polisi wanita yang berprestasi. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!